selamat menikmati selamat menikmati saya mau membuat mie kelor yakni dari daun kelor saya mau buat mie kelor kemudian mau memasaknya dan langsung saya akan makan ok supaya tidak terlalu lama saya mulai saja dengan bahan yang saya butuhkan 150 gram sepung terigu berprotein sedang 2 cup daun kelor atau kurang lebih 2 genggam daun kelornya saya rebus kurang lebih 5 detik pada air yang sudah mendidih lalu saya tiriskan kemudian saya siram pakai air dingin atau air es supaya warnanya tetap hijau lalu langsung saya masukkan ke dalam blender bahan selanjutnya yaitu 1 butir telur kemudian saya langsung langsung saya pecahkan ke dalam blender saya campur sama daun kelor tadi bahan selanjutnya yaitu 1 sendok makan minyak sayur atau jika ada minyak zaitun lebih bagus lagi selanjutnya ketiga bahan tadi yaitu daun kelor telur dan minyak sayur saya blender jika blendernya stuck tidak bisa muter bisa ditambahkan air sedikit ya lalu di blender sampai daun telurnya itu lembut halus makasanya jika sudah selesai di blender langsung saja kita tuangkan daun telurnya ke dalam tepung kemudian kita aduk rata tambahkan garam halus 1 sendok teh sekarang saya mau uleni adonan tepung daun kelornya ini pakai tangan terlebih dahulu tangan saya bakahi pakai minyak supaya tidak lengket selanjutnya saya mau uleni di meja tetapi terlebih dahulu saya taburkan sedikit tepung supaya adonannya tidak lengket di atas meja tawan-tawan oke tepungnya jangan terlalu banyak dikukurnya saja supaya adonannya tidak berubah komposisinya atau tidak menjadi keras nantinya kurang lebih 5 menit saya akan berulang kali untuk menguleninya kemudian saya banting-banting sebentar kemudian saya lagi tekan-tekan supaya adonan minyak menjadi kalip semakin bagus ngulennya seperti ini minyak nanti semakin bagus semakin kenyal selanjutnya saya mau banting-banting di atas meja kawan tarik lipat banting tarik lipat banting begitu terus diulang-ulang sampai kurang lebih 5 menit supaya adonannya kalip sambil buat adonan minyak saya mau ucapkan terima kasih buat kawan-kawan yang sudah subscribe ke channel saya ini dan bagi kalian yang baru saja mulai bergabung dengan channel saya ini saya juga ucapkan terima kasih banyak jika anda mau istirahat sebelum mulai membuat mie atau mencetak minyak anda bisa menyimpannya terlebih dahulu adonannya ke dalam kulkas selama 20 menit kalau sudah elastis seperti ini itu tandanya adonan minyak sudah siap digulung dan dipotong atau dicetak sebelum di roll atau dicetak adonan minyak saya mau bagi jadi 4 bagian selanjutnya adonan yang sudah saya potong atau bagi jadi 4 tadi saya mau pipihkan seperti ini jadi biar gampang di giling atau di roll saya roll pakai lubang yang paling besar dulu ya eh kok lubang yang paling besar yang nomor satu yang paling besar jadi saya ulangi roll sampai ukuran nomor lima baru saya potong dengan cetakan musisi kayak kita biasanya orang ngebutnya fisik ini biasanya saya buat pakai bayam dan wortel tapi kali ini saya buat pakai daun kelor pakai cetakan ini kawan yang titik ini dan hasilnya seperti ini kawan ya ini dia hasilnya setelah saya cetak pakai cetakan titik setelah dicetak saya mau keringkan dulu sebagian karena saya buat untuk beberapa porsi jadi saya mau simpan sebagian kalau kita tidak langsung masak semuanya kita bisa simpan kita keringkan dulu kemudian kita simpan dalam freezer biasanya kalau saya simpan dalam freezer bisa tahan sampai satu bulan selamat kalau sudah agak kering bisa dicepuk seperti ini atau bisa dilipat langsung saja kita masukkan ke dalam plastik kemudian kita simpan dalam freezer supaya tahan lama bisa dijemur kurang lebih satu jam atau juga bisa di didiamin di ruang terbuka sampai kira-kira enak untuk dilipat baru kita masukkan dalam freezer sekarang cara memasaknya saya mau memasak satu korsi buat saya sendiri saja siapkan air mendidih kurang lebih setengah liter kasih garam sedikit sama minyak kira-kira setengah sendok supaya tidak lengket kemudian langsung saja masukkan ini kelongnya ke dalam air mendidih tersebut direbus 5 menit saja jangan terlalu lama biar tidak over cook sambil diaduk-aduk supaya tidak lengket jika sudah matang angkat dan tirukkan airnya kalau sausnya belum jadi silahkan disiram dengan air dingin dulu tetapi kalau sausnya sudah jadi bisa langsung dimasukkan ke sausnya sausnya atau bumbunya bisa sesuai selera masing-masing disini saya mau pakai dua siung bawang putih lalu saya iris tipis-tipis sedikit bawang bombay saya mau iris tipis-tipis juga kemudian dua buah tomat yang sudah matang saya mau iris tipis-tipis juga tidak tahu kenapa saya suka yang tipis-tipis satu buah cabai merah juga saya iris tipis-tipis kemudian ada daun kemangi saya suka dengan daun kemangi makanya saya pakai daun kemangi sekarang saatnya saya mau makan saya mau panaskan kurang lebih satu sendok untuk makan minyak zaipun pakai minyak sayur juga boleh tidak apa-apa kemudian bawang putihnya saya mau tumis terlebih dahulu tumis bawang putih sampai sedikit agak layu atau sampai keluar aroma-aromanya kemudian saya masukkan bawang bombay saya masukkan sekarang bawang bombaynya kemudian saya tumis-tumis sebentar jika bawang bombaynya sudah layu sekarang saya mau masukkan cabai merahnya kemudian saya lanjut menumis lagi selanjutnya sekarang saya mau masukkan tomat yang saya iris-iris tipis tadi jika tomatnya sudah kelihatan matang agak hancur-hancur sedikit saya masukkan daun kemanginya selanjutnya saya mau tambahkan merica hitam yang keras kemudian garam saya tidak pakai kegedap ataupun bumbu-bumbu yang aneh-aneh lainnya dan sekarang saatnya saya masukkan mie kelornya kemudian saya mau aduk-aduk campur rata supaya bumbunya merata pada mie kelornya jika kelihatannya terlalu kering bisa ditambahkan sedikit saja air dan mie-nya sudah jadi selesai dimasak dan siap untuk saya makan saya mau tambahkan sedikit keju parut di atasnya halo kawan-kawan sekarang mie kelornya sudah jadi saya mau ikut selamat menikmati